Halo semuanya, kembali lagi di channel AutoHeadsCar Di video kali ini, gue akan review di Fluid, Jakarta Utara Yaitu di showroom Prestige Motor Cars Oke semuanya, mari kita masuk ke dalam untuk melihat mobil apa saja yang ada di dalamnya Let's go! Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi disini ada mobil Mercy, yaitu G-Class AMG Ini berwarna abu-abu, di atas itu ada kamera radar Kita review singkat, sini ada DRL dan ini lampu utama Ini sekelasnya mobil Jeep Rubicon Nah, di sebelah saya, ini ada mobil Tesla berwarna biru Ini Tesla Model 3 atau Model 3 Ini terdapat radar atau kamera Ini fungsinya untuk autopilot Dan disini ada kamera Ya, kamera Dan disini juga ada kamera Ini untuk membuka pintunya Ini dikunci ya Dan disini semuanya atapnya panoramik ya Kaca semua Untuk bannya ini menggunakan ban dari Michelin Dengan ukuran pelek R18 dengan lebar ban 2,35 per 45 Nah, sekarang kita Di belakang saya ini ada helikopter atau drone ya Yang bisa ditunggangi 2 orang Ini namanya Ehang 216 Ini gede banget teman-teman Bisa muat 2 orang Ini baling-balingnya Dan itu pintunya itu kebuka ke atas ya Seperti sayap Oke, sekarang kita ke mobil lain Nah, disebelah sini ada dari Porsche Ini adalah tipe macan Nah, saya akan jelaskan sedikit reviewnya ya Ini lambang Porsche-nya Disini lampunya Dan disini ada fog lamp Sensor ya Ini berwarna abu-abu Spionnya disini ada Ini ya Lampu sen Dan pintunya ini tebal banget teman-teman Berat Dan disebelah sini Ada Porsche juga Tipe Cayenne Turbo Hampir mirip ya 11-12 Nah, disini ada DRL Sensor Dan ini lampunya Balaknya besar banget teman-teman Ini menggunakan Pelek R21 ya Gede banget R21 dengan lebar ban 295 per 35 Sekarang kita Ke mobil yang lain Oke, teman-teman Disini ada Mercy Ya, mobil sportnya dari Mercy Yaitu Mercy GTS AMG Disini Grillnya ini bentuk diamond Dan ini DRL-nya Lampunya Keren ya Disini ada sensornya Satu, dua, tiga, tiga, empat Ada empat ya Dan disini penempatan Plat nomor Dan ini Lambang mercy Gede banget ya Ini ada Kapusinya panjang banget ya teman-teman Sampai Satu meter lebih Disini terdapat kamera Fungsinya adalah Untuk safety aktif Menggunakan Pelek R19 Dengan lebar ban 265 per 35 Disini ada Ininya ya Emblem ini Si aksesoris dari AMG Spionnya ini Sudah ada Lampu sen Ini Dua pintu Ya Disininya Kaca ya Lalu disebelah saya Disini ada Mobil listrik Dari Tesla Tipe Model S Ini bisa autopilot Bisa jalan sendiri Lampu DRL-nya ini Keren banget Kalau nyala Sensor parkirnya Disini Rata body Disini ada Foclamp Dan DRL Penempatan plat nomor Dan emblem Tesla Model T ya Mobil Tesla Ini adalah Produk dari Amerika Seperti biasa Di atasnya itu Radar Kamera Fungsinya untuk Safety Atau bisa jalan sendiri Dan disini Juga ada kamera Dia akan melihat Situasi Sekitar Dan Di Pilar pintu ini Juga ada Kamera Seperti biasa Disini Kaca Panoramik Buka pintunya Buka pintunya Dari begini Di ini Rata ya Pintunya ini Selanjutnya Disini ada Mobil Sport Dari Aston Martin Pada grillnya Disini berwarna Piano black Terdapat Sensor parkir Disini lampunya Pelaknya Pelaknya Besar banget Disini Menggunakan Pelak R20 Dengan Ukuran ban 255x40 Pelaknya Berwarna Tuton Dan ini Kalipernya Berwarna Merah Cakramnya Jadi Terlihat Lebih Sporty Lalu Disini Ada Lubang Fungsinya Untuk Aero Dinamisan Saat Berkendara Dan Disini Terdapat Kamera Disini Untuk Radar Seperti biasa Ini Dua Pintu Cara Bukanya Tarik Ininya Frameless Jadi ketika Nutup Dia Naik Atas Pintunya Berat Teman Teman Setirnya Ini Lapisi Kulit Untuk Pengatur Roncok Di sebelah Sini Terdapat Airbag Disini Sporty Bud Ini Dua Pintu Untuk Pengatur Roncok Lalu Disini Kisi AC Speedometer Untuk Transmisinya Disitu Tombol P Dipencet Jadi Tombol Tinggal Pencet Aja Dan Ini Ada Memory Seat Sekarang Saya akan menjelaskan Pada bagian belakang Pada bagian belakang Ini Keren Maksud Disini Lampu Rem Nyambung Full LED Emblem Aston Martin Sensor Parkir Piano Black Knaw Pod Disini Ada Rear Devogger Kenal Pot Kena Kena Pot Oke Disini Ada Bentley Harganya Bisa Mencapai 8-10M Disini Lampunya 2 Ciri Kasi dari Bentley Disini Cup Mesinnya Terdapat Saringan udara Untuk Mendinginkan Mesin Lalu Disini Grill Berwarna Hitam Piano Black Sensor Parkir Sensor Parkir Dan Ini Pelaknya Menggunakan Pelak R20 Dengan Lebar Band 275 Per 35 Pada bagian Samping Disini Spion Terdapat Lampu Sen Dan Ini Dua Pintu Tapi Bisa Empat Kursi Disini Ada Mobil Dari Inggris Mini Cooper Mini Coopernya Dua Pintu JCW John Cooper Works Disini Keren JP Terus Ada Stiker Warna Merah Lampunya Ini Ada Lampu Sen Spion Berwarna Merah Terlihat Lebih Sporty Disini Ada List Ini Karet Untuk Karena Ini Jendelanya Frameless Jadi Buat Airnya Tidak Masuk Ketika Hujan Ini Pintunya Tebel Banget Berat Ini Mobilnya Seakan Jika ingin Beli Bisa Datang Ke Prestige Motor Car Oke Disini Ada Mobil Sultan Rolls Royce Phantom Coupe Ini Tahun 2009 Disini Ada Sampusen Dan Di Isi Tengah Ini Ada Emblem Rolls Royce Grillnya Gede Banget Ini Lampu Utama Lampu DRL Censor Parkir Berwarna Tuton Ini Pintunya Terbalik Membukanya Sebelah Kiri Terbalik Sepion Lebar 4 meter Pintunya Tebel Ini Mobil Ternyaman Di Dunia Dan Termahal Di Dunia Oke Disini Ada Tesla Model 3 Berwarna Merah Yang Fast Lift Atau Terbarunya Seperti Biasa Disini Ada DRL Ini Bukan Kapesin Tetapi Bagasi Buat Nyimpen Barang Karena Ini 100% Listrik Di Cas Tidak Ada Mesin Melainkan Menggunakan Baterai Di Bawah Mobilnya Disitu Juga Sama Radar Ini Juga Kamera Sama Semua Sama Yang Sebelum Saya Jelaskan Di Atas Juga Kaca Oke Teman Disini Ada Mobil Sport Dari Italia Yaitu Mobil Lamborghini Yang Dimana Emblem Banteng Ini Berwarna Kuning Keren Sumpah Ini DRL Ini Lamborghini Aventador Disini Atas Ini Karbon Ini Bisa Dibuka Secara Manual Spion Ini Keren Sumpah Pelak Pelak Keren Ini Ukuran Pelak Berapa Ini Cari Dulu Guys R20 Dengan Lebar Band 255 Per 30 Ini Versi Standarnya Dari Lamborghini Ada Di Ini Sorry Lampu Sen Ini Ada Buat Angin Ya Ini Untuk Membukanya Karena Dikunci Nah Mesinnya Itu Teman Bukan Di Depan Tapi Memang Ambil Lamborghini Mesinnya Di Belakang Disini Harganya Kisaran Mencapai 18 Miliar Oke Teman Teman Disini Saya akan Menjelaskan Versi Termahal Dari Lamborghini Ini Lamborghini Aventador SVJ Ini Mobil yang Paling Termahal Dari Lamborghini Disini Terdapat DRL Dan Sekaligus Lampu Sen Dan Ini Lampunya Ya Titik Berwarna Hijau Keren Bawat Disini Hijau Stabilo Ini Asli Carbon Berwarna Piano Black Ini Ceper Banget Ya Gak Nampai Sejengkal Ya Sekitar Seper Empat Jengkal Dan Ini Keren Banget Ya Jadi Lancip Seperti Segetiga Disini Wiper Ini Kayak Mobil Mainan Ya Temen Nah Spion Ini Keren Sporty Ini Carbon Asli Ya Tentunya Ini Kacanya Frameless Ini Untuk Membuka Tangki Bensin Nah Pintunya Ini Frameless Temen Temen Ini Buat Ngebuka Pintunya Ya Ngebukanya Kesamping Ini Itu Buat Udara Karena Mesinnya Lampor Jini Di Belakang Jadi Untuk Pendinginan Mesin Carbon Ya Temen Ini Di Bawahnya Disini Ada Tulisannya Emblem Aventador SVJ Disini Emblem Negara Italia Berwarna Piano Black Sticker SVJ Carbon Disini Dan Ini Mesinnya Dan Dibelakang Ini Ada Seperti Sayap Wings Lampu Sen Ini Belaknya Bede Banget Ya Menggunakan Belak Ukuran R20 Ini Dengan Cakram Kalivernya Warna Merah Jadi Terlihat Lebih Sporty Karena Mobil Sporty Lepas Disini Kikis Tapi Lebar Teman Ini Semua Full Carbon Dan Disini Emblem Lamborghini Ininya Kenal pot Ganda Sumpah Keren Sensor Parkir Lampunya Full LED Ini Untuk Penempatan Plat nomor Keren Keren Banget Lamborghini Juga Mengeluarkan Produk Produk Seperti Sepatu Sepatu Ini Contohnya Sepatu Dari Lamborghini Harganya Mencapai Rp7.300.000 Ada Ini Dompet Harganya Rp6.650.000 Dan Harga Topi Rp4.100.000 Untuk Harga Mobil Lamborghini Aventador SVJet Ini Harganya Mahal Mencapai Rp22.000.000 On the road Oke Terima Terima Terima